Halo bunda-bunda, jadi hari ini aku mau review promuna pasta jadi aku mau masak juga, ini petunjuk penyajiannya pastanya dimasak dulu 10 menit terus ditaburin saus kejunya ini aturan konsumsinya 2x sehari ya cuman karena anakku udah banyak makan jadi ininya cuman sekali aja ini kayak gini untuk gisinya ya bunda-bunda karena anakku itu gak hobi snack ya jadi pasti makanan berat ini untuk 1 tahun ke atas, anakku baru 1 tahun ini isinya 2, jadi 1 dos ini isinya 2x penyajian ya tuh, jadi lumayanlah hemat ini aku mau siapin 2 piring eh 2 piring, 2 mangkok jadi aku tuangin saus kejunya dulu bubuk kejunya dulu, karena ini nanti dikasih air terus dia bisa mengental jadi saus keju praktis banget gak sih bunda nah ini aku mau tuangin terus tunggu airnya menghidi ini airnya udah mendidih aku kasih itu, kasih disini aku aduk-aduk sausnya, sebenernya sausnya ntar akhir-akhir aja sih sebenernya cuman kan anakku itu makannya gak mau panas jadi aku harus dinginin dulu ininya sausnya oke setelah ini aku mau masak makaroninya julus sebenernya ini kayak makaroni biasa ya cuman dia kan mac and cheese itu apalah itu makanan kayak gitu kan karena ini agak asin ya kayaknya rasanya semoga aja bagi aku suka cuman kayaknya ini harus nunggu 10 menit ya bunda-buna nah ini udah mateng udah mateng aku langsung aja tuangin ke atas saus keju yang udah aku buat tadi terus aku aduk, aduk-aduk-aduk-aduk sampai meresap lah ya sampai semua tercampur merata kalau menurut aku ini kayak makan makaroni aja gitu kalau saya sih biasanya makan makor ya makaroni telur gak pakai keju gitu guys nah ini bunda-bunda setelah kayak gini sebenernya ini porsinya gede ya kalau buat anak kecil apalagi anak setahun ini udah gede banget makaranya paling anak aku gak sampai setengahnya habisnya paling bundanya nih yang suka nih soalnya saya juga ngerasanya ini enak sih menurut saya sendiri gitu bunda-bunda tiba-tiba